Oke, ketemu lagi di Belajar Programming ya Sekarang kita akan membahas mengenai Same Value, Zero Equality Jadi artinya nilai yang sama Nilai nol yang sama Memiliki nilai yang sama Jadi maksudnya disini Disini dikatakan sama dengan Same Value Equality Tapi plus nol dan minus nol dianggap sama Kalau di video sebelumnya Sudah saya terangkan mengenai Same Value Equality Bahwa plus nol dan minus nol itu dianggap beda Sedangkan disini di Same Value Zero Equality Disini plus nol dan minus nol dianggap sama Jadi kenapa dikatakan Same Value Zero Equality Jadi nilainya sama gitu Kalau nol, kalau nilainya nol disini dianggap sama hasilnya Apakah itu plus nol atau minus nol Atau nol saja, tidak ada plus atau minus Itu dianggap sama semuanya Lalu Same Value Zero Equality ini Tidak diekspos sebagai javascript API Tapi bisa diimplementasikan dengan kode khusus ya Custom Code Nah seperti ini contohnya Dalam fungsin Same Value Zero Dia menerima dua buah argument Dikatakan jika type of X sama dengan number Dan type of Y sama dengan number Jadi disini dikatakan X dan Y sama Mungkin minus nol dan nol ya Dan mereka keduanya Nen Not a number Ya bukan number Nah disini Return X sama dengan Y Atau X tidak sama dengan X Dan Y tidak sama dengan Y Sedangkan disini return X sama dengan Y Nah lalu kesimpulannya apa Dari kode ini Kesimpulannya itu Same Value Zero ya Yaitu nol yang memiliki nilai yang sama Nol yang memiliki nilai yang sama Yaitu plus nol minus nol Dan nol itu dianggap nol yang memiliki nilai yang sama Hanya beda dari strict equality Nah bisa dilihat disini Disini equality nya menggunakan strict ya Bukan lose Jadi triple ya Triple equals Itu sama dengannya ada 3 Bukan cuma 2 Dengan memperlakukan ya Nen Sebagai Hal yang sama Jadi Tidak Seperti di dalam lose tadi Bahwa Nen tidak sama dengan Nen ya Kalau disini Nen sama dengan Nen Sama Jadi kalau not a number Ya pasti sama dengan not a number gitu Jadi gak mungkin Not a number tidak sebenarnya not a number Dan hanya berbeda Ya dan hanya berbeda dari Nilai yang sama ya Persamaan nilai yang sama Dengan memperlakukan minus nol Sama dengan nol Ya sebenarnya bukan cuma minus nol ya Plus nol juga sama Jadi minus nol Nol dan plus nol Itu diperlakukan sama Dengan same value Zero equality Hal ini membuat Biasanya Tingkah laku yang paling sensitif Ya Yaitu pada saat pencarian Jadi Biasanya Hal ini digunakan Pada saat Proses pencarian ya Khususnya ketika Bekerja dengan none Nah ini digunakan oleh Function ini nih Array prototype dot includes Dan type array dot prototype dot includes Tapi juga digunakan oleh Methods map dan set Map dan set object Methods-methods ini juga Menggunakannya Untuk membandingkan key equality Jadi kalau misalkan Dalam sebuah array Ada nilai ya Ada elemen Satu dua Plus nol Tiga Lima Maka kita bisa Kita bisa cari ya Kita bisa search Kita bisa bandingkan Meskipun di dalamnya isinya plus nol Kita bisa cek Apakah ada minus nol Di sana Maka itu hasilnya pasti true Kenapa? Karena plus nol Dianggap sama dengan nol Dianggap juga sama dengan minus nol Dianggap sama semua Ya Begitupun juga Kita bisa cek Misalkan Apakah di dalamnya ada nol Atau tidak Ya dalam sebuah array Kita bisa cek Dengan Misalkan Kita Cek dengan array prototype dot includes Apakah di dalamnya ada minus nol Nah itu Otomatis Akan dianggap Betreated Betreated Artinya diperlakukan Diperlakukan gitu Dianggap Ya dianggap Dicari Apakah ada nol Ataukah ada plus nol Itu sama Oke Itu artinya dari Same value Zero equality Oke Sekarang Kita lanjutkan lagi Dengan Functions Apa itu functions? Functions itu merupakan Sebuah fungsi ya Yang sudah Pernah saya jelaskan sebelumnya Di video-video Yang sebelumnya ya Itu fungsi Berisi Berisi Kode-kode Yang menjalankan Sebuah Sebuah operasi ya Sebuah operasi Ya jadi dikumpulin Jadi dalam sebuah blog Oke sekarang kita bisa lihat Disini Ada tiga jenis Function Di javascript Jenis yang pertama itu Ordinary function declaration Yaitu deklarasi fungsi Yang biasa ya Nah contohnya seperti ini Function grid Name Name merupakan argumennya Lalu hasilnya return Hello Koma Plus name Nah lalu Bagaimana cara menggunakan Functionnya Nah seperti ini Kita bisa lihat Dengan console.walk Kita panggil nama functionnya Grid Tidak usah diketik lagi Function lagi ya Karena kita mau execute Mau invoke Istilahnya Mu invoke ya Function ini Jadi grid Nama functionnya Langsung kita masukkan John Nah jadi hasilnya Langsung keluar Output Hello John Lalu disini Arrow function declaration Ya Deklarasi Fungsi Arrow Kenapa disebut Arrow function Declaration Ya Deklarasi fungsi Arrow Karena kita bisa lihat Disini nih Ini gambarnya Yang Setelah name Ini Ini Tanda tunjuknya Seperti Arrow Seperti panah Ya Jadi Arrow function ini Itu tidak ada Kata-kata functionnya Tidak ada Keyword function Tidak ada Mereka menggunakan Keyword constant Ya Itu Cons Nah jadi Cons Grid Sebenarnya Name Lalu return Hello Plus name Sama isinya Dengan yang di atas Lalu cara menggunakannya Sama juga Seperti yang di atas Ya Grid John Ingat ya Kita harus Masukkan Harus masukkan Disini Argumennya Disini hati-hati Mengenai Arrow function Karena Arrow function Disini Kalau kita Panggil Gridnya Itu tetap Jalan juga Tetap Jalan juga Lain dengan Ordinary function Kalau kita Panggil Gridnya Aja Tanpa Memasukkan Argumen Dia tidak akan Berjalan Dia akan Elor Tapi kalau Arrow function Karena dia Sebenarnya Berupa Variable Dia berupa Variable Dia berupa Variable Tapi Dijadikan Function Seperti ini Maka kita Bisa jalankan Kita bisa Panggil Grid aja Tanpa kita Masukkan Disini John Sebagai Name Tanpa Kita Masukkan Argumennya Tidak Perlu Itu bisa Kita lakukan Hal Seperti itu Tapi akibatnya Apa Function Function Yang ada Di dalamnya Ini Maksudnya Operasi Yang di dalamnya Ini Dalam hal ini Misalkan Hello Ditambah Namanya Yang dimasukkan Oleh Kita Maka Tidak akan Dijalankan Disini Operasinya Tidak akan Dijalankan Tapi Apa yang Akan Dijalankan Hanya Sesuatu Yang Bisa Dijalankan Sebagai Sebagai Variable Hanya itu Saja Misalkan Disini Sebelum Return Hello Name Itu ada Let X Semenengan Lima Ya Hanya Let X Semenengan Lima Seperti itu Yang Dijalankan Jadi Dia ini Hanya Hanya Berlaku Seperti Variable Biasa Yang Menerima Sebuah Yang Menerima Sebuah Sebuah Value Yang Menerima Sebuah Value Kalau kita Hanya Menjalankan Grid Saja Jadi Hati Hati Jadi Disini Untuk Oral Function Kita Harus Ketik Secara Lengkap Yaitu Grid Dalam Tanda Kurung John Kita Harus Perhatikan Disini Setelah Sama Dengan Masih Ada Yang Namanya Argumen Itu Harus Kita Masukkan Sehingga Operasinya Dijalankan Semuanya Di Dalam Raw Function Ini Lalu Yang Terakhir Yaitu Anonymous Function Meaning They Do Not Have Names And Usually Assigned To Variable Artinya Disini Fungsi Ini Tidak Punya Nama Anonymous Function Itu Fungsi Yang Tidak Punya Nama Maksudnya Mereka Tidak Punya Nama Dan Memang Tidak Punya Nama Hanya Ada Keyword Function Dan Argumen Ya Seperti Disini Contohnya Function A B Dan Biasanya Disini Langsung Di Asign Kedalam Variable Dalam Hal Ini Dia Di Asign Kedalam Variable Constant Add Constant Add Nah Hasilnya Return A Plus B Kita Bisa Lihat Disini Console. Walk Tampilkan Ke Monitor Kita Panggil Add Jadi Disini Sebenarnya Yang dipanggil Yaitu Add Jadi Add Otomatis Menjadi Seperti Nama Function Jadi Hati-hati Disini Jadi Add 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 Yang Biasanya Nama Function Disini Bukannya Nama Function Disini Bukannya Nama Function Add Disini Sebenarnya Adalah Nama Dari Variable Jadi Hati-hati Kalau kita Melihat Di Javascript Ada Infox Seperti Ini Maka Disini Add Atau Grid Seperti Ini Belum Tentu Berupa Sebuah Function Belum Tentu Bisa Juga Ini Hanya Berupa Variable Name Nama Variable Contoh Seperti Grid Ini Sudah Nama Variable Disini Add Hanya Nama Variable Tapi Dia Menjalankan Function Karena Function Anonymous Function Yang Mana Design Variable Seperti Ini Jadi Kita Panggil Add Dan Langsung Kita Masukkan Argumen 5,3 Nah Akan Menghasilkan Output 8 Oke Kita Lanjutkan Lagi Sekarang JavaScript Operators Apa Itu JavaScript Operators Disini JavaScript Operator Itu Artinya Operator JavaScript Nah Dalam Permograman Sebuah Operator Adalah Simbol Atau Keyword Yang Digunakan Untuk Melakukan Operasi Pada Satu Atau Lebih Operan Operasi Ini Bisa Termasuk Perhitungan Aritmetik Ya Evaluasi Logik Perbandingan Antara Nilai Dan Lain Lain Dalam JavaScript Operator Memainkan Posisi Yang Penting Ya Crucial Role Dalam Manipulasi Data Dan Mengontrol Aliran Dari Eksekusi Di dalam Program Oke Kita Lihat Contoh Contohnya Seperti Disini Operant Operators Disini Yang Disebut Operators Itu Plus Dan Sama Dengan Operators Nah Disini X Y Disebut Operan Ya Operan Dan Resultnya Z Jadi Disini Operatornya Plus Kita Menambahkan Dua Buah Operan Yaitu X Dan Y Lalu Sama Dengan Hasilnya Z Resultnya Bisa Juga Kita Disini Katakan X Plus K Sama Z Sama Aja Atau X Minus K Hanya Operatornya Yang Kita Ubah Jadi Minus Ya Disini Operatornya Bisa Kita Ubah Minus Dan Operannya Juga Kita Ubah Ubah Tapi Tetap Resultnya Seperti Ini Nah Kita Akan Membahas Lebih lanjut Di Slide Berikutnya Mengenai JavaScript Operator Kategoris Jadi Operator Operator Ini Plus Sama Dengan Sama Dengan Ini Nah Itu Kategorinya Apa Aja Kategorinya Ada Beberapa Kategori Seperti Disini Yaitu Kategorinya Arithmetic Assignment Comparison Logical Unary String Type Ternary Dan Bitwise Apa Itu Arithmetic Operator Arithmetic Operator Itu Digunakan Untuk Melakukan Perhitungan Matematika Seperti Penambahan Pengurangan Pengalian Dan Pebagian Lalu Assignment Operator Apa Itu Operator Assignment Operator Assignment Itu Digunakan Untuk Assign Nilai Ke Variables Jadi Seperti Ini Sama Dengan Ini Disebut Assignment Operator Dan Plus Disini Termasuk Edition Ini Edition Berarti Masuk Kategori Arithmetic Operator Lalu Apa Itu Comparison Operator Comparison Operator Biasanya Digunakan Untuk Membandingkan Dua Buah Nilai Dan Mengembalikan Boolean Boolean Hasil Boolean Dan Mengembalikan Hasil Boolean Yang Menandakan Apakah Perbandingan Itu True Or False Benar Atau Salah Lalu Logical Operator Apa Itu Logical Operator Logical Operator Terbagi Tiga N Or Dan Not Nanti Kita Akan Bahas Lebih Lanjut Lagi Mengenai Operator Operator Ini Di Video Video Selanjutnya Lalu Unary Operator Operator Yang Bertindak Pada Single Operant Nah Itu Unary Operator Jadi Hanya Single Operant Untuk Unary Operator Lalu String Operator Apa Itu Digunakan Untuk Manipulate String Seperti Penambahan Jadi Concatenation Disini Istilahnya Concatenation Jadi Kalau Misalkan Kita Nambah Seperti Disini X Ditambah Y Ini Pasti Number Isinya Kalau String Istilahnya Concatenation Kalau X Berupa String Dan Y Berupa String Maka Plus Istilahnya Menjadi Concatenation Penambahan Jadi Bukan Edition Kalau Istilahnya Edition Maka X Dan Y Pasti Berupa Number Nomor Apakah 5 Atau 7 Seperti Itu Tapi Kalau Misalkan X Dan Y Berupa String Yang Kita Tambahkan Lambangnya Sama Plus Lambangnya Sama Plus Tapi Plus Ini Kita Bisa Katakan Concatenation Jadi Hanya Istilahnya Yang Berubah Concatenation Yaitu Penambahan Antara 2 String Bukan 2 Buah Number Kalau Number Itu Edition Lalu Type Operators Apa Itu Type Operators Type Operators Itu Digunakan Untuk Menentukan Tipe Dari Sebuah Nilai Lalu Ternary Operator Apa Itu Ternary Operator Ternary Operator Itu Conditional Operator Yang Mana Evaluate Condition Dia Mengevaluasi Kondisi Dan Returns Satu Daripada Dua Buah Nilai Tersebut Tergantung Apakah Kondisinya True Or False Ini Biasanya Ternary Operator Ini If Then Else Artinya Ternary Operator Tapi Dia Menggunakan Operator Tidak Menggunakan Keyword Kalau If Then Else Menggunakan Keyword Sedangkan Dia Menggunakan Operator Tapi Sama Aja Logik Sama Aja Itu If Then Else Lalu Bitwise Operator Apa Itu Bitwise Operator Bitwise Operator Yaitu Digunakan Untuk Manipulasi Binary Binary Daripada Number Jadi Misalkan Number 5 Binary Berapa Binary 5 Binary 1 1 1 1 1 1 1 Jadi Binary 2 2 2 2 2 2 Kalau Binary Itu 2 2 2 2 2 Jadi 111 111 Jadi Itu 5 Jadi Dia Bitwise Operator Itu Digunakan Untuk Memanipulasi Binary Itu Yang Mewakili Numbers Jadi Kalau Numbers 5 Harus 7 Makan Dulu Binary Berapa Binary 111 Ya Yang Namanya Binary Itu Hanya Ada 1 Dan Oke Kita Lanjutkan Dengan Arithmetic Operator Operator Arithmetic Nah Disini Ada Addition Penambahan Disini Substruction Kurang Multiplication Pengalian Seperti Sini Lambangnya Bintang Division Pembagian Ya Fossess Disini Ya Bisa Lihat Modulus Persen Modulus Diwakili Dengan Persen Lalu Exponensation Artinya Pangkat Ya Diwakili Dengan 2x Bintang Nah Penambahan Ini Gunanya Itu Untuk Menambahkan 2 Buah Operan Ya Bersama Sama Ya Jadi Contohnya Seperti Disini 5 Ditambah 3 Ya Operannya 2 Yaitu 5 Dan 3 Nah Disini Untuk Mengurangi Operan Kedua Dari Yang Pertama Ya Operan Kedua Dari Yang Pertama Ini Kalau Substraction Ya Pengurangan Yaitu Dia Mengurangi 3 Dari 5 Hasilnya Yaitu Sisanya 2 Nah Kalau Disini Mengalihkan 2 Buah Operan Yaitu 5 Kali 3 Kalau Disini Membagi Operan Pertama Dengan Yang Kedua Yaitu 15 Operan Pertama Dibagi Dengan 3 Operan Kedua Hasilnya 5 Nah Mod Itu Apa Disini Modulus Modulus Itu Biasa Disebut Mod Itu Mengembalikan Sisa Daripada Operasi Pembagian Jadi 15 Disini Mod 4 Kita Bisa Baca Persen Ini Modulus Yaitu Mod Cukup Mod Jadi Jadi 15 Mod 4 Jadi Kita Harus Hitungnya 15 Mod 4 Yaitu 15 Dibagi 4 Berapa 3 Ya 3 Sisanya Berapa Yang 4 Kali 3 12 Maksud Ada Sisa 3 Nah Nilai Sisanya Itu Yang Diambil Yaitu 3 Jadi Sisa Daripada 15 Dibagi 4 Adalah 3 Nah Itu Hasilnya Jadi Mengembalikan Nilainya 3 Karena Sisa Daripada Operasi Pembagian Lalu Bagaimana Dengan Exponentiation Pangkat Dia Mengalikan Resist Menaikan First operan Dalam hal ini 2 Ke Power Of The second 2 Ke Pangkat Daripada Pangkat Daripada Operan Kedua Ini Operan Kedua Operan Kedua Itu Yang Ini 3 Jadi 2 Pangkat 3 2 Pangkat 3 2 2 2 3 Jadi 8 Oke Kita lanjutkan Lagi Dengan Assignment Operator Apa Itu Assignment Operator Assignment Operator Cukup Banyak Ada Assignment Biasa Sama Dengan Ada Addition Assignment Plus Sama Dengan Ada Substruction Assignment Minus Sama Dengan Ada Multiplication Assignment Bintang Sama Dengan Ada Division Assignment Fastest Sama Dengan Dan Modulus Assignment Persen Sama Dengan Ini Sebenarnya Mirip Mirip Dengan Yang Sebelum Mirip Dengan Arithmetic Operator Cuman Bedanya Kalau Disini Kan Kalau Assignment Artinya Assign Nilai Kedalam Variable Contohnya Seperti Disini Let X Sama 5 5 Dimasukkan Kedalam X Jadi X Saat Ini Nilainya 5 Tapi Bagaimana Dengan Addition Assignment Contoh Seperti Disini Kita Declare Dulu Let X Sama 5 Tentu Harus Ada Assignment Dulu Di Awal Ada Untuk Mendapatkan Nilai Awal Setelah Itu Kita Pakai Addition Assignment X 3 Dengan Kata Lain Disini Sama Dengan X Sama Dengan X 3 X Jadi Untuk Mempersingkat Untuk Mempersingkat Untuk Mempersingkat Penulisan X Sama X Sama Kita Gunakan Addition Assignment Jadinya X Sama 3 Sehingga Hasilnya Itu 5 Ditambah 3 8 Nilai X Yang Terbaru Jadi 8 Jadi Hati-hati Yang Dari Matematika Karena Disini Terus Terang Sama Addition Assignment Memang Tidak Tidak Sesuai Dengan Rumus Matematika Ini Hanya Ada Rumus Di Computer Science Lalu Substraction Assignment Minus Sama Dengan Minus Sama Dengan Sama Dengan Addition Assignment Cuma X Sama Dengan X Minus 5 Jadi Dipersingkat Menjadi X Minus 5 Begitupun Dengan Multiplication Artinya Pengalian Y Sama Y Kali 3 Dipersingkat Jadi Y Bintang Sama 3 Begitupun Dengan Z Sama Z Bagi 4 Untuk Revision Assignment Maka Z Fores Sama 4 Begitupun Juga Modulus Assignment Sama G 2 3 3 6 5 6 9 10